ini terasnya begitu asri bersih lagi terus ada kursinya buat santai-santai sambil menikmati ini tanaman-tanaman bias ini nih jadi kalau pas rintik hujan turun itu pas buat syahdu garun nyekel kopi nah ada apa Mas disitu nih ya sih tapi nah memanfaatkan selah-selah antara tiang dan tembak rumah nih ada apa Mas nih di sini gue ini sansifera ini memang difungsikan untuk ini sansifera-sansifera wuuh ada pikroinnya belakang ini ada begonia begonia dan tingginya ini hampir sama dengan difun difunnya ada ke belakang menarik keren nah nih bibir tembok jangan sampai kosong ini bisa dimanfaatkan untuk menetapkan tanaman bias juga mungkin kalau serasa harus dimasuk ke dalam ya bisa seperti ini diberedakan di bawah tanaman bias yang rimbun-rimbun menarik Hai nah Hai teman-teman bisa coba bisa mengadopsi boleh karena video ini semoga bisa menginspirasi oleh banyak pemirsa Oh nah ini teman-teman ide bagaimana ketika kita tidak punya teras tidak luas tapi tetap bisa budi dari tanaman bias boleh mengadopsi ini bahkan di tengahnya ini ada jalannya nih saya suka nih nah halo halo nah ini keren sekali bisa jalan-jalan di sana oke nah ini ada difun kemudian belakang ada sawo juga keladi nah penataannya menurut saya serasi ya nah ini tingginya difunnya ini media yang pas nah ini bikin tanaman jadi subur anakannya banyak banget ini cukur ini juga wuuhu ini kan keren sekali nah Hai rumahnya wajah bro terutama terasnya ini ya ini saya berada di tengah-tengah teras ini depan pintu tuh samping kanan kirinya itu banyak tanaman hiasnya wuuhu wuuh keren tuh nih komunitas difun begonia kuping gajah antorium begonia lagi lah menarik ini just bahkan ada nih bagian bawahnya an-an tangga jajah juga diisi terlihat menarik lor just banget Hai dulur KB waspadaik jika ada trotol-trotol seperti ini ini namanya ini adalah kutu sisek ya lo misalnya gemes ini cara membersihkannya naik telatan ya harus diginikan nih seret kenapa dia akan mengganggu ini harusnya kan bisa terlihat rapi ini ya rapi kayak gini nah ini nanti daunnya lama-lama bisa rusak bisa layu dan mati kalau tidak di kesihkan makannya ini wah emang-emang ini kuping gajahnya oke ini mengkolaborasikan divan di teras rumah nih divan ini ya uh rimbun banget ini bro ini sampai di nih ini divan ke sini ini full air hujan semua divan ini oh nih divan divan berbagai macam karakter yang paling rimbunnya tetap ini nah siapa yang tidak suka dengan begonia ini ini adalah begonia Rack Wallet pada masanya nih wah pokoknya para yang laris manis pengiriman dalam kota luar kota nah itu para bakul-bakul itu biasanya ini stoknya banyak banget karena ini juga gampang-gampang susah untuk dibudidayakan loh keren ada lagi rimbunan apa ini mas kok bagus banget nih seperti sayap ya gila ini namanya listada atau mata dewa atau mata kucing ini hmm ini dan ini berbunga wah jas banget rimbun ini dulunya hanya satu batang sekarang bisa wah banyak banget ini ini menarik hmm ini loh jas kan rimbun banget loh ini nampak dari atas terus di rumah ada yang punya ini apa marmaduke lah ini begonia marmaduke wah jangan jas ini rimbun kemudian corak daunnya trotol-trotol kayak gini menarik banget nih wah jangan welak itu aja nih hmm marmaduke ya kalau ini adalah lautan bikroy bikroy nya banyak banget berada di teras rumah roset-roset semua mutasian semua nah bagikan satu disini ini gak ada disini ya nih bikroy-bikroy yang rimbun mumyuk-mumyuk jas nih wah nah bersih-bersih disabu dulu biar bersih habis itu di konten bro nah bisa nih ikutnya ini kakean mendo salah salah di jewek di kumat wah keren bro keren 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 rumahnya dipenuhi tanaman hias dari sini sampai sana itu tuh tuh nih tanaman hias semua ini ini halaman depannya kayak gini wih nah menarik tau nah ini teras utamanya wah keren banget ini saya tadi masuk dari sana tuh kita sampai disini wah ini ajib sekali wah jadi disini suasananya jadi asri ya nih wah keren bro menarik wah kita jamin sehingga rumah betah ini sehat walafiat jas gandas nah kalau ini sansifera sansifera ini memang sengaja dibudidayakan nih nah satu pot isinya banyak banget ini tuh lor wuh jangan keren banget nih wuh berada di pot putih sansifera nih sansifera lovers merapat oke wah rumahnya keren sekali bro nih wuh padang bro nih pakai 0,5 lebih terlihat ajib nih tanamanya dipenuhi dengan tanaman hias yang begitu mumbiuk-mumbiuk keren tertata rapi gandas gandas nih nah banyak tanaman nah dan disini terawat semua nah oke ya gandas pokoknya menginspirasi nah oke 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 memanfaatkan bibir tembok nah ini digunakan untuk budidaya tanaman hias gandas aglenema dari berbagai ID wah keren-keren tuh nih ini hanya bibir temboknya nih biar tidak kosong katanya nih plus media tanamnya mas boleh saya sepilkan ya ini media tanamnya wah ini ini media tanamnya skam bakar kering kotoran kambing dan ada yang merah-merah mana mas nih dekastar nah ini wah komplit banget nah memanfaatkan bagian teras depan rumah untuk mengeblok-ngeblokkan satu jenis tanaman hias agronyema dengan agronyema ini kan ada nih agronyema dan agronyema dari berbagai ID nih ada big ride kemudian ada berbagai wih jas banget ini pokoknya emak-emak pasti suka waduh jas ini oke nah lor ini keluar lagi ya nih keluar lagi tunai yang baru padahal ini kalau kita lihat eh batang anggreknya ini udah kering nih jadi jangan dibuang nah ini masih bisa diselamatkan nah contohnya ini nih akar anginnya udah buang kalau sudah kayak gini nanti bisa tumbuh banyak ini nah masih memanfaatkan anak tangga masuk rumah nih untuk pengganti rak susun nah karena anak tangganya itu bisa dimanfaatkan untuk meletakkan tanaman fias nah teman-teman bisa ditiru karena ini menginspirasi nah walaupun hanya tanaman jadul tapi kalau dirawat kan menarik nih anak tangganya ya hmm tuh tuh pentingnya media tanam bro harus dicek dan diganti ini seperti ibu ini loh sip banget ini ini meremajakan media tanam agar apa tanamannya tambah subur rimbur nah ini setelah habis diganti kan banyak bunga-bunga yang bermunculan nah tuh dan ini tanaman hias yang ada disini jadi ganti semua media tanamnya nah media tanamnya apa mas media tanamnya media tanamnya ini ini ada kotoran kambing nah kotoran kambing dan selebihnya apa mas selebihnya dalam campurannya ada kayak gini nih nih skam bakar skam kering tanah jangan lupa bahkan ada kohenya tadi dan ada bubode kastar nih jadinya lebih menarik kan keren hmm oke teman-teman saya suka dengan halamannya walaupun ini tidak luas ya tapi ini loh saya suka dengan ini batu terapinya ini jadi sambil terapi kakinya di lepas sandalnya sambil jalan-jalan disini sambil menikmati indahnya ini tanaman-tanaman hias yang ada di depan teras rumah ini jenis kan menarik ini hmm jadi sambil gini loh terapi gini ini jadi ini kan bisa untuk totok totok kaki nah oke 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 oke